Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Sinar Harian Bank Dunia gantung bantuan keuangan kepada Afganistan Washington Bank Dunia menggantung bantuan kepada Afganistan Dengan menyatakan ia amat bimbang Dengan keadaan disana terutamanya berkaitan dengan hak-hak asasi wanita Kata seorang juru cakap badan keuangan itu kepada AFP Bank tersebut menyuarakan kebimbangan tersebut Selepas Taliban berjaya menguasai ibu kota Kabul pada 15 Ogos lalu Sehingga menyebabkan Presiden Afganistan ketika itu Ashraf Ghani melarikan diri Seorang pegawai bank itu menyatakan bahwa Pihaknya telah menghentikan pembiayaan operasi badan keuangan Berkenaan di negara berkenaan Ia kini turut memantau serta menilai situasi di negara tersebut Penggantungan itu dibuat ketika tertera Amerika Syarikat bersedia untuk berundur dari Afganistan Sebelum tarik akhir yang ditetapkan yaitu pada 31 Ogos Tabung keuangan antarabangsa ataupun IMF Sebelum ini turut mengumumkan operasinya Di Afganistan digantung termasuk program pinjaman Yang bernilai TS 370 juta Bersamaan dengan ringgit Malaysia 1.5 bilion kepada Afganistan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!